Orang bertopeng itu memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dia meraih forceas Empyrean dan melemparkannya dengan ganas ke arah Suyun. Kekuatan mengerikan beraksi pada tubuh Empyrean Empat Laut, menyebabkan dia tidak mampu melawan. Tubuh Penguasa Langit Empat Laut bagaikan batu yang dilempar keluar, jatuh ke arah kepala Suyun. Meskipun tubuhnya berada di udara, ia masih gemetar hebat, seolah-olah kekuatan yang dilepaskan oleh orang bertopeng itu masih melekat di tubuhnya. Melihat itu, pedang kematian di tangan Suyun dengan cepat berputar, menciptakan deretan gambar pedang. Seperti pusaran air, ia terbang menuju forceas Sky Soverein yang masuk. Pengganti Jimat Pada saat kritis, Penguasa Langit Empat Laut mengayunkan Jimatnya, dan tubuhnya meledak dengan ledakan. Suyun rindu Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi, dan ruang yang terdistorsi itu benar-benar bisa bergerak, langsung mendekati tubuhnya. Samar-samar, dia bisa melihat sepertinya ada sesuatu di balik ruang yang terdistorsi itu. Pada akhirnya, Penguasa Langit Empat Laut tetaplah Penguasa Langit Empat Laut. Pada saat itu, Suyun telah mengaktifkan kondisi jiwa iblis suci iblis, dan kekuatannya berada di puncak alam roh. Bahkan makhluk abadi pun bisa dengan mudah dihancurkan, tapi dia mengandalkan metode jahatnya untuk menunda Suyun dengan paksa. Suyun awalnya berencana untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Wei Ming menarik perhatian Empirean Empat Laut sementara dia tiba-tiba menyerang dari belakang, membuat Empirean Empat Laut lengah. Tujuannya adalah untuk tidak membiarkan Forceas Empirean terlalu siap dan membunuhnya. Jika Penguasa Langit Empat Laut tidak mati, rencana Suyun selanjutnya akan sulit dilaksanakan. Kekosongan itu perlahan mendekati Suyun, tetapi saat kekosongan yang terdistorsi semakin dekat, tingkat distorsinya menjadi semakin lemah. Pada saat ia mendekati Suyun, ia hanya sedikit berkerut seperti riak, dan sudah lama kehilangan sifat mematikannya. Melihat hal ini, Penguasa Langit Empat Laut, yang bersembunyi di balik kehampaan yang terdistorsi, segera berteriak, Apakah kamu memiliki benda suci yang dapat mengimbangi kekuatan abadi? Penglihatan yang bagus, seperti yang diharapkan dari Penguasa Langit Empat Laut, kamu memang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Namun, ini bukan untuk mengimbangi kekuatan abadi, tetapi untuk menyerap kekuatan suci. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Berengsek. Kemuliaan Ilahi Empat Laut muncul, namun kondisinya sangat menyedihkan. Dua lubang besar di dadanya masih mengeluarkan banyak darah, dan kekuatan abadi di tubuhnya juga bocor. Hatinya benar-benar hancur. Meskipun dia tidak akan mati sekarang, jika dia tidak memikirkan cara untuk menyembuhkan luka di tubuhnya, cepat atau lambat dia akan mati karena kehilangan terlalu banyak kekuatan surgawi. Mengetahui bahwa Suyun masih memiliki benda suci seperti itu, bagaimana mungkin Empyrean Empat Lautan tertarik untuk terus bertarung? Dia segera berteriak pada orang-orang dari Gerbang Delapan Harmoni, semuanya, bunuh dia untukku. Ketika orang-orang dari Sekolah Delapan Harmoni mendengar kata-kata guru sekte mereka, mereka semua terkejut. Bagaimana mereka bisa melawan seseorang yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh Master Sekte yang kuat? Melihat murid-muridnya dan bahkan para tetua berdiri di tempat, tidak berani bergerak, penguasa Langit Empat Lautan menjadi murka. Kamu berani melanggar perintahku. Cepat, serang bersama. Bunuh dia. Sekte. Master Sekte, seorang tetua sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, jimat api tiba-tiba terbang dan menempel di dahinya. Kemudian, itu meledak, dan tubuh serta jiwa sesepu itu langsung terkoyak-koyak. Dia meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Mereka menoleh dan menyadari bahwa jimat api dilepaskan oleh Forceas Empyrean. Matanya yang cekung sudah merah, dan dia menjadi gila. Jika ada yang berani melanggar perintahku lagi, satu-satunya hasil adalah kematian. Ketika orang-orang dari Gerbang Delapan Harmoni mendengar ini, mereka semua ketakutan. Mereka tahu bahwa Empyrean Empat Laut telah terpojok dan tidak peduli dengan kehidupan murid-muridnya. Mereka benar-benar dipaksa oleh situasi tersebut. Orang-orang dari Gerbang Delapan Harmoni sudah dipaksa terpojok dan bersiap untuk menyerang. Orang-orang dari Gerbang Delapan Harmoni, dengarkan. Saat itu, Su Yun tiba-tiba angkat bicara. Dia berteriak keras, dan suaranya menyebar ke seluruh Gerbang Delapan Harmoni. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari Gerbang Delapan Harmoni semuanya menoleh ke arahnya. Orang-orang dari Gerbang Delapan Harmoni, jangan keras kepala. Master Sektemu, Empyrean Empat Laut, kejam dan tidak berperasaan. Dia dengan sengaja membunuh orang yang tidak bersalah dan bahkan menggunakan orang yang masih hidup sebagai bahan untuk membuat pil. Belum lagi dewa abadi yang tak terhitung jumlahnya sekte di seluruh dunia abadi yang telah menderita karenanya. Hanya Gerbang Delapan Harmoni Anda saja, saya yakin banyak murid Anda telah dilemparkan ke dalam kuali untuk memurnikan pil, bukan? Orang seperti itu bahkan tidak layak menjadi seorang abadi. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi pemimpin sekte Gerbang Delapan Harmoni? Kualifikasi apa yang dia miliki agar Anda bekerja untuknya? Apa alasannya dia harus hidup di dunia ini? Orang-orang dari Gerbang Delapan Harmoni, bangun. Ini masih belum terlambat. Jika tidak, Anda hanya akan kehilangan nyawa Anda dengan sia-sia bersama dengan Forceas Empyrean. Suaranya sangat keras dan jelas, menyebar ke seluruh Gerbang Delapan Harmoni. Orang-orang di Gerbang Delapan Harmoni semuanya membeku di tempat. Mereka menatap kosong ke arah Suyun, dan banyak orang juga diam-diam melihat ke arah Forceas Empyrean, hanya untuk melihat bahwa ekspresi Forceas Empyrean sangat jelek, seperti arang. Ekspresinya menyeramkan, dan dia mengertakkan gigi, seolah ingin memakan orang-orang ini. Kalian semua berani melanggar perintahku. Empyrean empat laut sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Perintahmu tidak lagi berpengaruh pada siapapun. Suyun mengangkat pedangnya dan menyerang ke depan. Gerakannya seperti angin, dan dia bergerak cepat. Melihat itu, Forceas Empyrean tidak lagi ragu-ragu dan segera berbalik untuk berlari. Dia awalnya ingin orang-orang dari Gerbang Delapan Harmoni menunda Suyun untuknya sehingga dia bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia tidak menyangka perintahnya tidak akan berpengaruh lagi. Tak satupun murid dari Gerbang Delapan Harmoni yang naik untuk mendukungnya. Mereka tidak lagi tahu harus berbuat apa. Membunuh. Tepat pada saat ini, gelombang teriakan perang tiba-tiba terdengar dari balik Gerbang Delapan Harmoni, dan sejumlah besar sosok muncul di langit. Sosok-sosok ini sangat padat, dan jumlahnya tak terhitung jumlahnya, dan semuanya bergerak seperti kilat, langsung menyerang tempat ini. Siapapun yang ingin melawan segera ditindas, dan orang-orang ini menyapu semua yang menghalangi jalan mereka, menyapu semua yang menghalangi jalan mereka. Semua orang dari Gerbang Delapan Harmoni dikejar, dan mereka hampir tidak punya kesempatan untuk membalas. Tidak hanya ada sejumlah besar orang yang tiba-tiba muncul, masing-masing dari mereka juga sangat kuat, dan bisa berdiri bahu-membahu dengan murid elit Gerbang Delapan Harmoni. Hah. Melihat begitu banyak orang yang tiba-tiba muncul, para tetua Gerbang Delapan Harmoni langsung panik. Tetua? Apa yang terjadi? Siapa? Siapa orang-orang ini? Apa yang harus kita lakukan? Tetua Agung. Para murid benar-benar panik ketika mereka semua bergerak menuju para tetua Gerbang Delapan Harmoni. Pada saat ini, Gerbang Delapan Harmoni benar-benar menemui jalan buntu. Guru Langit Empat Laut berada di ambang kematian, dan para murid sekte tersebut juga berada dalam bahaya. Faktanya, tidak mengherankan jika Gerbang Delapan Harmoni berada dalam kondisi seperti itu saat ini. Jika eselon atas sudah busuk maka akan berdampak pada eselon bawah. Meskipun Guru Langit Empat Laut telah berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan tindakannya dalam beberapa tahun terakhir, banyak murid Gerbang Delapan Harmoni yang masih menyadarinya. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang berjuang dengan mentalitas melindungi diri. Qin Qianlon, Xing Bai, dan Xiang yang menyerang. Melihat Wei Ming berada dalam keadaan yang agak menyedihkan dan situasinya secara bertahap dapat dikendalikan, Qin Qianlon dan dua orang lainnya segera mendekati Wei Ming. Di mana tuanku? Qin Qianlon bertanya. Dia pergi mengejar Guru Langit Empat Lautan, kata Wei Ming. Tuhan telah menginstruksikan kita untuk mengambil alih sebanyak mungkin setelah mengambil kendali tempat ini. Tidak perlu menjarah sumber daya. Situasi Gerbang Delapan Harmoni sedikit berbeda dari yang kita harapkan. Jika kita ingin melanjutkan dengan rencana, lebih baik mengambil alih. Mendengar ini, siang yang langsung bertanya, apakah Tuhan mengatakan siapa yang akan mengambil alih? Ini bukan pengambil alihan terbuka, tapi pengambil alihan rahasia. Ya, orang yang akan mengambil alih secara alami adalah Tuhan, tapi kita harus melakukannya. Kendalikan para tetua Gerbang Delapan Harmoni dan tunggu Tuhan kembali. Saat Wei Ming berbicara, dia duduk bersila dan mulai mengatur pernafasannya. Melihat ini, Xing Bai mengeluarkan dua pil abadi dan menyerahkannya. Wei Ming mengambilnya, menganggup, dan berkata, semuanya, mari kita mulai bekerja. Dengan metode yang mulia, Guru Langit Empat Laut tidak akan bisa melarikan diri. Saya yakin dia akan segera kembali. Ya, Qin Qianlon, Xing Bai, dan Siang yang menganggup dan berjalan menuju kerumunan. Saat ini, di luar Gerbang Delapan Harmoni, ke arah Gerbang Kiong, dua sosok saling mengejar dengan panik. Guru Langit Empat Laut melarikan diri seperti orang gila. Dia tidak berani menggunakan kekuatan kecilnya yang abadi di tempat lain. Dia menggunakan semuanya untuk terbang, sedemikian rupa sehingga dia tidak menggunakan kekuatan abadinya untuk menutup dua lubang besar di dadanya. Darah mengucur deras, berceceran di sepanjang jalan. Master Langit Empat Laut sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, namun Su Yun masih penuh energi. Dia menghirupki abadi dan tiba-tiba berakselerasi. Dalam sekejap, dia bergegas ke sisi Guru Langit Empat Laut dan meninju. Bang! Tubuh Guru Langit Empat Laut yang terbang ke depan segera berputar 90 derajat dan terjatuh. Namun sebelum dia bisa mendarat di awan di bawah, sebuah tangan langsung mencengkeram lehernya. Kekuatan tangannya begitu besar hingga lehernya hampir berubah bentuk. Pada saat ini, Guru Langit Empat Laut tidak mempunyai banyak kekuatan abadi yang tersisa. Dia berjuang dengan panik, tetapi tidak dapat melepaskan diri. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya dan menemukan bahwa orang yang menekannya adalah pria bertopeng sebelumnya. Tidak perlu lari lagi, ini hanya akan membuang-buang waktu kita. Su Yun membawa deat suot dan turun dari atas. Berdiri tidak jauh dari Guru Surgawi Empat Laut, dia melirik pedang kematian di tangannya dan perlahan mendekati Guru Surgawi Empat Laut. Guru Langit Empat Laut telah hidup selama bertahun-tahun, namun tak seorang pun mampu memberinya tekanan yang begitu mengerikan, dan tidak ada seorang pun yang membuatnya merasa ragu dan takut seperti itu. Bahkan Lin Yu Jing tidak bisa. Melihat pria yang berjalan mendekat sambil membawa pedang mengerikan itu, rasa takut di mata Guru Langit Empat Laut tidak bisa lagi disembunyikan. Siapa? Siapa kamu? Dia bertanya dengan lemah dan ketakutan. Saya seorang penggarap iblis. Su Yun tersenyum tipis. Iblis, penggarap iblis, mata Guru Langit Empat Laut membelalak. Dia menatap kosong ke arah Su Yun dan bergumam, kapan penggarap iblis sekuat itu muncul di alam iblis. Ini, ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Apakah kamu tidak tahu tentang metode Changgu Yin Mo saat itu? Su Yun mengangkat pedangnya, niat membunuh muncul dari wajahnya. Mungkinkah alam iblismu akan menyerang alam abadi? Melihat pedang yang terangkat, Guru Surgawi Empat Laut benar-benar ketakutan. Saya tidak punya rencana itu untuk saat ini. Kalau begitu tolong, jangan bunuh aku. Oke. Aku, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Maaf, tapi kamu harus mati. Su Yun tidak lagi ragu-ragu. Pedang kematian menebas, dan kepala Guru Langit Empat Laut langsung terpenggal. Tubuhnya bergetar hebat, dan darah muncrat dari lehernya, langsung memercikan Su Yun dan Faseles ke orang-orang yang berdarah. Di hadapan dua makhluk sekuat itu, Guru Langit Empat Laut yang terluka tidak punya cara untuk melawan. Dia disembeli seperti anak domba. Su Yun mengulurkan tangannya dan menangkap kepala yang jatuh itu. Fitur wajah di kepala masih menggeliat. Su Yun mengangkat kepalanya dan menatap wajah Guru Langit Empat Laut. Dia berkata dengan acu tak acu, Saya tidak ingin menyentuh alam abadi untuk saat ini, tetapi aliansi sekte abadi Anda bisa bergerak. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju gerbang segi delapan dengan kepala di tangannya. Tanpa wajah, tubuh itu seharusnya cukup berharga. Aku akan menghadiahkannya padamu. Sebelum dia pergi, Su Yun tiba-tiba mengucapkan sebuah kalimat. Faseles, yang masih memegangi tubuh itu, buru-buru berteriak, Terima kasih, tuanku. Begitu dia selesai berbicara, Nasya langsung mencabik-cabik tubuh itu dan memasukkannya ke dalam tas interspatial miliknya. Pemimpin sekte gerbang segi delapan yang terkenal, Guru Langit Empat Laut, meninggal secara tragis begitu saja. 1057 Ketika Su Yun membawa kepala Empirean Empat Laut ke gerbang delapan harmoni, semua orang di gerbang delapan harmoni, termasuk para tetua, terkejut. Sekte, pemimpin sekte. Beberapa tetua mulai gemetar. Jika Empirean Empat Laut telah terbunuh, kekuatan apa yang dimiliki gerbang delapan harmoni untuk melawan orang-orang ini? Yang lebih mengerikan lagi, orang yang datang hari ini bukanlah orang biasa. Para petinggi gerbang delapan harmoni semuanya saling kenal. Qin Qianlon, pemimpin sekte dari Aula Naga Tersembunyi, Xing Bai, pemimpin sekte dari Istana Riang, keduanya adalah eksistensi yang luar biasa. Dalam waktu sesingkat itu, begitu banyak sekte abadi yang datang. Mungkinkah mereka ingin menghancurkan gerbang delapan harmoni? Su Yun membawa kepalanya dan perlahan berjalan mendekat. Ketika banyak orang dari gerbang delapan harmoni melihat pemandangan ini, dan melihat kepala Empirean Empat Laut yang berdarah, jantung mereka seakan berhenti berdetak. Ini merupakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuhnya terkoyak, dan jiwanya dikendalikan oleh Faseles. Empirean Empat Laut sudah mati. Su Yun mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Dia bisa melihat ketakutan di mata orang-orang dari gerbang delapan harmoni. Saya tidak datang ke sini hari ini untuk menghancurkan gerbang delapan harmoni Anda, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Karena itu, banyak orang yang diam-diam menghela nafas lega. Penguasa Langit Empat Laut telah melakukan kejahatan keji dan membantai para dewa. Dia telah melakukan kejahatan keji yang pantas mendapat kemarahan manusia dan dewa. Setiap orang berhak menghukumnya. Hari ini, kami di sini untuk menegakkan keadilan di dunia dan bunuh dia. Patuhi langit, patuhi manusia, dan mulai sekarang, delapan gerbang persatuan akan melakukan apa yang seharusnya. Dengan itu, Su Yun berbalik dan berjalan menuju Wei Ming. Menguasai. Wei Ming segera menangkupkan tinjunya. Kendalikan para tetua itu dan minta mereka memulai pekerjaan menenangkan orang-orang di gerbang delapan harmoni. Setelah itu, suruh semua orang datang dan menemuiku. Aku akan menunggu mereka di aula utama. Su Yun berkata dengan suara rendah. Ya Tuan. Wei Ming mengangkup dan segera melakukannya. Su Yun berjalan menuju aula utama gerbang delapan harmoni sendirian, sementara Wei Ming mulai menangani masalah di sini bersama Kin Kian Lon dan yang lainnya. Ada terlalu banyak orang di delapan sekte bersatu. Dengan begitu banyak orang, mustahil baginya untuk mengendalikan mereka semua. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan para tetua dari delapan sekte bersatu untuk mengendalikan mereka, seperti Istana Besar Linglong. Terhadap hal semacam ini, Su Yun cukup familiar dengannya. Bagaimanapun, dia telah melakukannya sebelumnya, tapi yang lebih dikhawatirkan Su Yun bukanlah mengambil alih delapan sekte bersatuan, tapi sesuatu yang lain. Dia kembali ke aula utama. Bau busuk masih melekat di aula. Masih banyak makhluk abadi yang tergantung di atas aula. Mereka telanjang, dan energi abadi mereka tersegel. Mata mereka redup, dan mereka tidak lagi memiliki harapan untuk bertahan hidup. Melihat Su Yun masuk, para dewa tanpa daya mengangkat kepala mereka, melihat bahwa orang yang masuk adalah orang yang membunuh muridmu, mata mereka akhirnya mengungkapkan sedikit harapan untuk bertahan hidup. Eh, eh. Beberapa orang mengerang lemah seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara saat ini. Su Yun tidak terburu-buru untuk menurunkan yang abadi. Sebaliknya, dia berjalan berkeliling dan dengan cermat memeriksa setiap makhluk abadi. Ada sekitar beberapa ratus makhluk abadi di sini, yang kuat berada di tahap ketiga dari alam abadi yang mendalam roh, dan yang lemah baru saja memasuki alam abadi yang mendalam roh. Karena mereka tidak mengenakan pakaian apapun, Su Yun tidak tahu siapa mereka. Su Yun berpikir sejenak, lalu berseru, tak berwajah. Iya. Faseles, yang menjaga di luar pintu, segera bergegas masuk, dengan lompatan, seperti kerai yang lincah, dia berkeliaran di sekitar rantai besi, dan dalam sekejap, rantai besi yang menggantung makhluk abadi semuanya hancur menjadi bubuk, tapi yang abadi tidak terpengaruh sedikitpun, dan hanya jatuh dari atas satu per satu, jatuh ke tanah. Mereka berbaring di tanah sejenak sebelum perlahan pulih. Rantai besinya hancur, dan energi abadi di tubuh mereka telah pulih. Sebentar lagi mereka mampu berdiri, namun semuanya masih sangat lemah. Wajah mereka pucat, dan tubuh mereka bergoyang. Pada saat ini, mereka kurang lebih merasa tidak nyaman. Banyak wanita menggunakan sedikit kekuatan abadi mereka untuk membuat satu set pakaian untuk menutupi tubuh mereka. Suaner dan makhluk abadi lainnya berjalan di depan Suyun dan menangkupkan tangan mereka untuk berterima kasih padanya. Terima kasih, Immortal, karena telah menyelamatkan kami. Kami sangat berterima kasih, terima kasih. Terima kasih, Tuhan, karena telah menyelamatkan kami. Terima kasih. Meskipun mereka telah diselamatkan, banyak dari mereka tidak memiliki sedikitpun senyuman di wajah mereka. Setelah mengalami peristiwa yang mengerikan, tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak akan bisa keluar dari bayangan ini dalam waktu singkat. Tidak perlu berterima kasih padaku. Tindakan hari ini semuanya dilakukan oleh pemimpin sekte dari Aula Naga Tersembunyi, Tuhan Kin Kianlon, dan Kepala Aula Istana Riang, Tuhan Singbai. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, lalu pergi dan berterima kasih pada keduanya. Suyun berkata sambil tersenyum. Aula Naga Tersembunyi dan Istana Riang. Yang abadi semuanya terkejut. Saat ini, mereka melihat beberapa orang masuk dari pintu. Mereka adalah Kin Kianlon, Siang Yang, dan para tetua dari delapan harmoni sekte. Melihat Suyun telah meletakkan semuanya, para tetua mengungkapkan ekspresi heran. Pemimpin Balai Kin, pemimpin sekte Sing, terima kasih atas bantuan Anda. Di antara makhluk abadi, ada beberapa yang pernah melihat mereka berdua sebelumnya. Melihat mereka berdua masuk, mereka langsung membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Ketika orang-orang lain mengetahui bahwa mereka berdua adalah pemimpin sekte dari dua sekte besar abadi, mereka dengan cemas maju ke depan untuk mengucapkan terima kasih. Mereka berdua bingung, mereka mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka melihat ke arah Suyun, tapi melihat Suyun menatap mereka. Mereka berdua mengerti, dan segera membantu semua orang berdiri, dan tertawa, Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami. Kami semua adalah teman abadi, kami melihat ketidakadilan dan mengeluarkan pedang kami untuk membantu. Mengapa Anda perlu berterima kasih kepada kami? Kali ini, jika bukan karena bantuan pemimpin Balai Kin dan Tuan Balai Singh, saya khawatir saya, Raja Lucy, akan mati di dunia bawah. Raja Lucy pasti akan membalas kebaikan hari ini. Seorang pria tampan berjalan ke depan dan menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan terima kasih. Mendengar itu, Kin Kianlon terkejut, dia menilai pria itu, dan kemudian bertanya, kamu dipanggil Raja Lucy. Itu benar. Kamu, kamu adalah putra dari jalan abadi besar Guangyuan. Pemimpin Balai Kin mengenal ayahku. Raja Lucy bertanya dengan bingung. Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir berteriak ketakutan. Kin Kianlon tertawa getir, aku kenal ayahmu, tapi ayahmu tidak mengenalku. Siapa di seluruh dunia abadi yang tidak tahu tentang Dewa Agung Guangyuan? Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bisa menyelamatkan putra Dewa Agung Guangyuan hari ini. Apakah Dewa Agung Guangyuan yang kamu bicarakan sangat kuat? Su Yun melihat semua orang memperlihatkan ekspresi kaget, dan bertanya dengan bingung. Kuat? Tentu saja dia kuat. Kin Kianlon berkata dengan suara rendah, eksistensi Dewa mendalam roh tahap ke-6, bagaimana mungkin dia tidak menjadi kuat? Dewa mendalam roh tahap ke-6. Su Yun diam-diam terkejut. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan denganmu, guru, dia masih abadi yang kuat. Saya khawatir bahkan Master Sekte Abadi biasa pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Dewa Besar Guangyuan belum mendirikan Sekte, jika dia punya pemikiran seperti itu, maka batas abadi ini akan memiliki Sekte Abadi yang tak tertandingi dan kuat. Kata Kin Kianlon dengan serius. Mendengar itu, Su Yun mengangguk, tapi tidak berkata apa-apa. Kin Kianlon adalah orang yang cerdas. Mengetahui bahwa putra Guangyuan abadi telah ditangkap, sulit untuk menjamin bahwa akan ada tokoh kuat lainnya di antara orang-orang ini. Ini adalah saat yang tepat untuk membangun hubungan baik dengan mereka. Oleh karena itu, ia segera berkata, saya khawatir kalian semua sekarang sangat lemah setelah mengalami bencana seperti itu. Pasti cukup sulit bagi kalian untuk kembali ke tempat masing-masing. Bagaimana kalau begini, kalian bisa beristirahat di dalam gerbang oktagonal sebentar dan biarkan aku yang mengaturnya. Nanti, aku akan memilih beberapa penjaga untuk mengantarmu kembali. Bolehkah? Mendengar ini, wajah semua orang menunjukkan kegembiraan. Jika itu masalahnya, maka itu bagus. Pemimpin Balai Kin benar-benar layak menjadi pemimpin Sekte Besar. Dia memiliki sikap keluarga yang hebat. Kami akan mengingat kebaikan ini selamanya. Semua orang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semua orang terlalu sopan. Kin Kian Lon tersenyum sedikit, dan melambaikan tangannya, seseorang datang. Pemimpin Sekte, seorang murid dari Aula Naga tersembunyi berlari masuk. Cepat cari pakaian untuk diganti teman-teman ini, lalu bawa mereka istirahat sebentar. Kata Kin Kian Lon. Iya. Murid itu menangkupkan tinjunya dan berkata, lalu berbalik dan berkata kepada orang-orang itu, semuanya, tolong ikuti saya. Terima kasih. Semua orang mengikuti murid itu dan berjalan keluar. Setelah orang-orang ini pergi, Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan melemparkan kepala penguasa langit empat laut ke tanah. Melihat kepala berdarah berguling-guling di tanah, para tetua pintu oktav masih merasa takut dan tidak berani menatap lurus ke arahnya. Siang Yang, orang-orang dari Istana Kaisar Jingyu seharusnya masih memegang kendali, kan? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Iya. Biarkan mereka membawa kepala penguasa langit empat laut kembali ke Istana Kaisar Jingyu. Biarkan mereka membawanya kembali. Siang Yang bingung, Guru, mengapa kepribadiannya seperti ini? Dia akan menanyakan apapun yang ingin dia tanyakan. Su Yun tidak menjawabnya, tapi menoleh untuk melihat para tetua. Ketika orang-orang dari Istana Kaisar Jingyu membawa kembali kepala penguasa langit empat laut, saya harap Anda dapat bergegas ke Istana Kaisar Jingyu sesegera mungkin. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tiba-tiba menyadari. Su Yun ingin mengalihkan kesalahan atas kematian penguasa langit empat laut ke Istana Kaisar Jingyu. Tindakan ini tidak bisa dikatakan kejam, tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Su Yun mengalihkan pandangannya ke arah para tetua, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tahu apa yang kalian semua pikirkan, dan aku juga mengerti apa yang menjadi kekhawatiran kalian, tapi, seperti yang kalian lihat, Allah naga tersembunyi, Istana Riang, Istana Agung Istana Linglong dan Sekte Pencarian Keabadian semuanya berada di bawah komandoku. Jika kamu bersedia tunduk kepadaku, dan bekerja untukku, aku dapat menyerahkan pintu oktav kepadamu, dan menjamin kemakmuranmu yang berkelanjutan. Jika kamu tidak bersedia, aku tidak akan memaksamu, tapi aku harap kamu bisa mempertimbangkannya dengan matang, maukah kamu setia padaku? Ketika para tetua mendengar ini, mereka saling memandang dengan cemas. Namun, setelah berpikir sejenak, mereka membuat keputusan dan bersujud kepada Su Yun. Kita ingin. Sorakan pun terdengar. Sebenarnya para tetua ini tidak bersedia, tapi kekuatan Su Yun ada di sana, tidak peduli betapa bagusnya kata-katanya, tidak ada yang berani untuk tidak menuruti keinginannya. Sangat bagus. Su Yun menganggup puas, mulai hari ini dan seterusnya, aliansi lima sekte, kalian semua membuat beberapa persiapan, dan segera berangkat setelah mengatur pintu oktav. Benar? Ingatlah untuk memberitahu pengadilan abadi. 1058. Sebagian besar murid sekolah delapan harmoni tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka hanya berpikir bahwa sekte abadi lainnya telah menyerang, dan menjadi sangat bingung. Setelah para tetua pergi untuk menenangkan mereka, berbagai sekte besar abadi akan mundur, dan hati orang-orang akan menjadi tenang. Setelah itu, mereka akan menggunakan kekuatan di tangan para tetua untuk bersama-sama memilih tetua yang dapat dipercaya sebagai pemimpin sekte yang baru, dan kemudian sekolah delapan harmoni akan sepenuhnya berada di bawah kendali Su Yun. Tentu saja, demi keamanan, pil pengendali jantung harus digunakan. Setelah para tetua pergi, Qin Qianlon, Xing Bai dan yang lainnya mulai mendiskusikan hal-hal berikut dengan Su Yun. Operasi ini tidak hanya ditujukan pada delapan harmoni sekte. Tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan aliansi sekte abadi yang dipimpin oleh Istana Kaisar Bulu dan menginginkan tubuh para dewa. Sekte delapan harmoni hanyalah pendahuluan. Ini adalah awal bagi empat sekte abadi, yang dipimpin oleh Su Yun, untuk mengambil tindakan melawan aliansi Istana Kaisar Bulu. Beberapa dari mereka berdiskusi selama lebih dari satu jam di aula besar sebelum akhirnya menyelesaikan rencana awal. Tuanku, karena itu masalahnya, kami akan segera melakukan persiapan. Setelah masalah diselesaikan, beberapa dari mereka menganggupkan kepala, penuh percaya diri. Kali ini, mereka telah menguasai sekte delapan harmoni, dan kekuatan Su Yun meningkat secara eksplosif sekali lagi. Orang-orang yang bertanggung jawab atas sekte abadi juga merasa sangat termotivasi. Meskipun mereka tahu bahwa Empirean Empat Lautan mungkin bukan tandingan Su Yun, mereka tidak pernah berpikir bahwa bahkan Empirean Empat Lautan yang terkenal pun tidak akan mampu melawan Su Yun. Ini sungguh tidak terbayangkan. Su Yun, apa kekuatannya? Untuk bisa mengikuti makhluk abadi yang sangat kuat bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Alasan mengapa ada begitu banyak sekte abadi di dunia abadi adalah karena ada keberadaan kuat yang mengandalkan mereka. Mereka berharap untuk hidup di bawah keabadian dan memperoleh lebih banyak manfaat. Seiring waktu, begitu banyak sekte abadi telah terbentuk. Oh, benar. Tuanku, karena sekte delapan harmoni sudah menyerah, bagaimana kita bisa menyelesaikan beberapa masalah sekte delapan harmoni saat ini? Saat ini, siang yang tiba-tiba menangkupkan tinjunya dan bertanya. Masalah. Su Yun mengerutkan kening, masalah apa? Penguasa Surgawi Empat Laut telah dibunuh oleh tuanku. Namun, menurut rencana tuanku, orang yang membunuh penguasa Surgawi Empat Laut adalah ahli dari Istana Kekaisaran Bulu yang menakutkan. Tuanku berharap dapat menggunakan serangan Istana Kekaisaran Bulu yang menakutkan untuk menyerang delapan sekte persatuan untuk memecah sekte abadi ini. Ini memang ide yang sangat bagus. Namun, dengan cara ini, saya khawatir akan ada lebih banyak lagi sekte abadi yang akan memihak Istana Kekaisaran Bulu yang menakutkan. Lebih banyak sekte abadi yang berpihak pada Istana Kaisar Jingyu. Siang Yang, sekte abadi mana yang kamu maksud? Su Yun bertanya. Orang-orang abadi yang dirugikan oleh Dewa Langit Empat Laut, mereka yang keluarga dan teman-temannya ditangkap oleh Dewa Langit Empat Laut, Dewa Langit Empat Laut menyempurnakan pil jahat ini dan mencelakakan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka tahu bahwa Kerajaan Bulu yang mengejutkan Istana membunuh Dewa Langit Empat Laut, bagaimana mungkin mereka tidak berterima kasih kepada Istana Kekaisaran Bulu yang mengejutkan? Jika mereka semua datang untuk mendukung Istana Raja Bulu yang mengejutkan, saya khawatir bahkan jika seseorang dari pengadilan abadi datang, mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Istana Raja Bulu yang mengejutkan. Kata siang yang dengan serius. Ketika Qin Qianlon dan Xing Bai mendengar ini, mereka berdua menganggup dan merasa itu masuk akal. Kamu sudah memikirkannya dengan sangat baik. Su Yun tertawa, dan kemudian berkata, tetapi ada satu hal yang perlu kamu pahami, orang-orang yang berpihak pada Istana Kekaisaran Bulu yang mengejutkan, kemungkinan besar tidak sekuat itu, kita tidak perlu peduli pada mereka, jika mereka kuat. Kuat? Bagaimana mungkin mereka tidak menimbulkan masalah bagi delapan harmoni sekte? Sebaliknya, mereka membiarkan delapan harmoni sekte terus merajalela. Bahkan jika mereka pergi ke Istana Kekaisaran Bulu yang mengejutkan untuk memohon belas kasihan, itu tidak akan banyak gunanya. Pengadilan abadi bahkan tidak akan peduli, dan bahkan jika pengadilan abadi menerimanya, lalu kenapa? Tujuan utama kami kali ini adalah memecah aliansi ini. Selama sekte abadi lainnya tidak puas dengan tindakan Istana Kekaisaran Bulu yang mengejutkan, maka tujuan kita kali ini akan tercapai. Tetapi kali ini, orang-orang yang kamu selamatkan semuanya mengira bahwa Hallmaster Qin dan Hallmaster Xing lah yang menyelamatkan mereka. Jika mereka memberitahu siapapun tentang hal ini, bukankah itu lebih baik? Sudut mulut Su Yun terangkat menjadi senyuman sinis, dengan cara ini, akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan sesuatu. Jauh lebih nyaman. Mereka bertiga saling memandang, tidak dapat memahami apa yang dimaksud Su Yun dengan itu. Namun, mereka merasa tidak nyaman untuk bertanya. Karena Su Yun adalah pemimpinnya, dia secara alami memiliki pemikirannya sendiri. Siang yang terdiam sesaat, tatapannya secara tidak sengaja tertuju pada kuali besar di tengah ola. Su Aner menangkupkan tinjunya lagi, kalau begitu, Guru, bagaimana kita harus menangani pil jahat di dalam kuali? Pil jahat. Mendengar itu, Su Yun teringat ada sesuatu di belakangnya yang membuat Sekte 8 Harmoni terkenal. Dia berbalik dan mengukur tungku pil. Dua lainnya juga mengalihkan pandangan mereka pada saat yang sama. Su Yun berjalan mendekat, api tungku pil jahat perlahan-lahan padam, tungku pil masih dipenuhi bau busuk dan terbakar, dia menarik nafas dalam-dalam, mengulurkan tangannya dan membuka tutupnya. Di dalamnya kacau, dan ada mayat yang belum dimurnikan. Namun, ada manik yang mengeluarkan lampu hijau mengambang di bawah mayat. Manik itu perlahan menyerap mayat itu, dan tubuh mayat itu berangsur-angsur berubah menjadi partikel yang mengalir ke dalam manik itu sedikit demi sedikit. Forceas Empyrean menghabiskan begitu banyak upaya untuk menangkap begitu banyak makhluk abadi hanya untuk menyempurnakan pil semacam itu. Saya yakin pil ini pasti luar biasa. Qin Qianlong mau tidak mau berkata, melihat itu, Qin Qianlong segera mengambil langkah ke depan, menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuhan, kita tidak bisa seperti Empyrean Empat Lautan, menggunakan manusia hidup sebagai bahan untuk membuat pil. Sekalipun kita tidak dianggap orang baik, kita tidak boleh kalah keuntungan kami. Jika kami melakukannya, saya khawatir kami bahkan tidak sebanding dengan iblis jahat. Namun, karena pil ini telah dimurnikan, mengapa tidak meminumnya untuk Anda gunakan sendiri? Ubah semua budidaya yang tersegel dalam pil ini menjadi milik Anda. Ketika Xiangyang melihat bahwa Xing Bai telah mengatakan apa yang ingin dia katakan terlebih dahulu, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Itu benar, tuanku. Yang mulia surgawi Empat Laut bekerja sangat keras untuk menyempurnakan ramuan semacam itu. Sekarang obat itu ada di tanganmu. Tangan, kenapa kamu tidak mengambilnya dan meningkatkan budidayamu? Jika itu masalahnya, itu tidak akan mengecewakan para makhluk abadi yang dimurnikan sampai mati. Mendengar itu, Su Yun menatap tungku pil dalam diam. Apa yang diwakili oleh pil jahat ini? Penjelasan sederhananya, itu adalah kekuatan. Bukankah Forsyas Empyrean mengalami begitu banyak kesulitan untuk menyempurnakan pil ini hanya untuk menggunakannya guna meningkatkan kekuatannya sendiri? Meski masih belum mencapai tingkat yang diminta oleh Yang Mulia Empat Lautan, pil ini sudah bisa dianggap sebagai pil dewa. Setelah menyerap kekuatan dari begitu banyak dewa, kekuatan yang terkandung di dalamnya dirasakan oleh semua orang di aula begitu tutup kuali dibuka. Namun, pil ini dimurnikan dari tubuh abadi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di alam iblis, Su Yun belum pernah melihat pil seperti itu sebelumnya. Jarang sekali penggarap iblis menggunakan tubuh binatang ajaib itu untuk memurnikan pil, dan sebagian besar tubuh binatang ajaib itu sudah mati. Makhluk hidup seperti ini yang dilemparkan ke dalam kuali tidak pernah terdengar sebelumnya, kecuali jika itu adalah iblis jahat. Bukan karena Su Yun tidak menginginkan pil ini, tapi jauh dilubuk hatinya, ada perasaan yang tak bisa dijelaskan yang menolak pil ini. Sebagai pribadi, mustahil baginya untuk tidak menolaknya. Mustahil baginya untuk tidak memikirkannya hanya karena pil itu mengandung kekuatan yang sangat kuat. Bahkan jika dia telah menjadi iblis, bahkan jika dia telah menjadi abadi, dia tidak dapat melupakan bahwa dia hanyalah manusia pada awalnya. Tapi, mungkinkah dia tidak menginginkan kekuatan ini? Di dunia ini, meskipun kekuatan tidak dapat melakukan segalanya, tanpa kekuatan, tidak ada yang dapat dilakukan. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, pikirannya secara tidak sengaja memikirkan kembali kejadian di kehidupan sebelumnya, dan secara tidak sengaja memikirkan kembali ke masa lalu. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mengubah segalanya di benua langit bela diri, dan juga bisa mengubah sebagian dari dunia bela diri tertinggi. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun pada dunia abadi. Sekarang King Er telah memasuki dunia abadi, dia memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengannya. Jika kekuatannya sendiri tidak cukup kuat, bukankah tragedi kehidupan sebelumnya akan terulang kembali? Selain King Er, ada banyak orang lain yang perlu dia lindungi. Hu Kian Mei, Hu Airu Muyu, Long Sian Li, dan seterusnya. Bahkan Sekte Iblis Sejati pun membutuhkan perlindungannya. Bahkan jika ini adalah pil yang dimurnikan dari orang yang hidup, mungkinkah dia harus menyerah? Setelah pergumulan panjang di hatinya, akhirnya dia mengambil keputusan. Karena pil ini telah dimurnikan, seharusnya mencerminkan nilainya. Dia berkata perlahan. Karena itu, mereka bertiga berhenti bicara. Kalian semua boleh pergi. Iya. Mereka bertiga menangkupkan Tin Ju dan pergi. Pintu Aula Utama ditutup sekali lagi, dan Su Yun masih berdiri di depan kuali. Meski tempat ini sudah berganti pemilik, suasana suram di Aula Utama masih membuat tempat ini terasa sangat aneh. Su Yun menatap kuali itu sejenak, lalu berjalan mendekat. Kekuatan ini harus dipegang di tangannya. Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk menelan pil ini? Pada saat ini, suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Mengapa tidak pil jenis ini? Jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan meminumnya lagi. Jika Anda menelannya, berapa banyak waktu yang tersisa untuk mengolahnya? Berapa banyak kekuatan yang bisa ditingkatkan? King Yu, kamu pasti tahu ini lebih baik dariku. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Tapi ada satu hal yang tidak kamu ketahui. Pil ini dimurnikan dengan menggunakan orang hidup sebagai ramuannya. Tidak hanya mengandung kekuatan, tapi juga mengandung kebencian dari mereka yang meninggal karenanya. Jika kamu menelannya seperti ini, kamu saya harus menanggung kebencian dan rasa sakit mereka. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang dibunuh oleh penguasa langit empat lautan untuk memurnikan pil ini, namun jika dilihat dari energi yang terkandung dalam pil tersebut, setidaknya ada seribu orang. Memurnikan seribu dewa, bisakah kamu menanggungnya? Dia menatap Su Yun dengan serius, dan meskipun dia melihat punggungnya, dia masih berusaha membujuknya. Kenapa aku tidak tahan? Ini hanya sakit fisik dan mental, kenapa menurutmu aku tidak tahan? Su Yun bertanya balik, seolah dia sedang mencoba mengatakan sesuatu. Fisik dan mental, Ling King Yu sedikit terkejut, mungkinkah selain ini, adakah rasa sakit yang lebih sulit diterima? Iya. Su Yun berpikir sejenak, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, rasa sakit di hati adalah yang paling menyakitkan. Seribu lima puluh sembilan. Mendengar kata-kata Su Yun, Ling King Yu, yang biasanya murni dan polos, memperlihatkan ekspresi bingung. Rasa sakit di hatiku, bibir merah muda Ling King Yu sedikit terbuka saat dia bergumam. Jelas sekali dia masih belum mengerti arti kata-kata itu. Mungkin, pemahamannya tentang emosi manusia tidak terlalu menyeluruh. King Yu, kamu tidak perlu membujukku lagi. Aku tahu kamu selalu melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Aku mengerti logikanya, tapi aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Su Yun berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia mengangkat pedang kematian dan mengayunkannya dengan tiba-tiba. Pedang ki yang dilepaskan dari pedang tajam itu seperti jaring, menyelimuti kuali. Dalam sekejap mata, kuali itu hancur berkeping-keping, menghilang tanpa bekas. Pil di dalamnya juga jatuh, tapi sebelum pil itu mendarat di tanah, pil itu terseret oleh hembusan ki, terbang menuju Su Yun. Namun melihat Su Yun tidak ragu sama sekali, memegang pil di tangannya, dia langsung menelannya. Setelah pil masuk ke perutnya, dia duduk bersila dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Ling King Yu terkejut, mungkin tidak bisa bereaksi. Namun, dari tindakan langsung Su Yun, dia tahu bahwa dia telah memutuskan untuk menggunakan pil ini. Baiklah. Ling King Yu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, masih banyak hal yang harus kamu lakukan. Berkeliaran di dunia abadi, jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu tidak akan bisa melindungi dirimu sendiri. Saat ini tahap ini, saya tidak dapat membantu Anda dengan apapun, saya hanya dapat memberi Anda beberapa nasihat ketika Anda sedang bingung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan matanya yang cerah, lalu berkata, Allah ini sepertinya dibangun khusus oleh penguasa langit empat laut. Selain ki dari material di luar, hampir mustahil bagi ki di dalam bocor. Aku khawatir ini juga alasan mengapa penguasa langit empat laut menangkap begitu banyak makhluk abadi, tapi tidak ada yang tahu bahwa mereka semua dikurung di sini oleh penguasa langit empat laut. Su Yun, kamu bisa mencerna pilnya di sini, ini jelas merupakan tempat terbaik. Ya, Su Yun mengangguk. Setelah itu, dia dengan sepenuh hati membenamkan dirinya dalam mencerna pil tersebut. Ketika pil jahat memasuki tubuhnya, perutnya langsung menjadi dingin. Su Yun merasa seolah-olah dia telah menelan sepotong besar es ke dalam perutnya, dan suhu tubuhnya juga turun dengan cepat. Dia diam-diam mengertakkan gigi dan menuruti keinginannya, menahan rasa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Pada saat itu, meski tubuhnya belum membeku, kabut es muncul di sekelilingnya. Lapisan es tebal muncul di lantai, dan seluruh istana langsung berubah menjadi istana es. Ling Qingyu dengan cepat kembali ke dalam sarung pedang agar tidak tertutupi oleh embun beku yang aneh. Tapi bahkan setelah memasuki sarung pedang, dia masih sangat khawatir dengan situasi Su Yun di luar. Mungkin Su Yun tidak mengetahuinya, tapi Ling Qingyu diam-diam memperhatikan setiap gerakannya di dunia abadi. Terkadang dia gugup, terkadang dia bersemangat, terkadang dia takut, terkadang dia kesal. Mungkin Su Yun tahu, mungkin Su Yun tidak tahu, tapi bagaimanapun juga, di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang diam-diam memperhatikan dan merawatnya. Ling Qingyu tidak pandai mengekspresikan dirinya. Ketika dia pertama kali memasuki sarung pedang, dia bingung. Su Yun tidak mengerti, tapi dari kelihatannya, dia lebih memilih tetap berada di dalam sarung pedang daripada pergi. Pine of Rose berlangsung selama setengah batang dupa terbakar sebelum perlahan memudar. Pada saat itu, tubuh Su Yun tidak bisa menahan gemetar. Meskipun tubuhnya dalam keadaan agak lemah setelah menggunakan jiwa iblis orang suci iblis, dia masih merupakan keberadaan roh abadi, hawa dingin macam apa yang bisa menyebabkan dia menjadi seperti ini. Saat rasa dingin berangsur-angsur meredah, tubuh gemetar Su Yun juga pulih, dan pemandangan mengejutkan muncul sekali lagi, embun beku yang menutupi istana benar-benar berubah menjadi uap dan menghilang, dan pada saat yang sama, suhu tinggi yang tak terlukiskan tiba-tiba memenuhi seluruh istana, suhunya setinggi api kuali, langsung naik, dan tubuh Su Yun yang belum memanas sepertinya telah terlempar ke dalam kobaran api yang berkobar. Pemanggangan mendadak seperti ini mustahil untuk dicegah. Pada awalnya, itu masih menusup tulang, tapi sekarang, bahkan jiwanya seolah-olah akan meleleh. Perubahan mendadak dari sebelum kesesudahnya adalah yang paling menyakitkan. Seluruh tubuh Su Yun bergetar sekali lagi, namun dibandingkan sebelumnya, seluruh tubuhnya berkeringat deras. Jubah pertempuran kekaisaran di tubuhnya tidak dapat menahan panas sama sekali, karena panas berasal dari dalam tubuhnya. Saat ini, dia seolah-olah terlempar ke terik matahari. Ling Qingyu, yang berada di dalam sarung pedang, menatap pemandangan itu dengan saksama, tapi dia tidak mengeluarkan suara. Ah! Tiba-tiba, Su Yun mengeram, dia tidak bisa lagi mempertahankan postur bersilanya, dan langsung tergeletak di tanah, tubuhnya bergerak-gerak tak terkendali, kulitnya seperti sepotong besi panas membara, sangat merah, dan semakin parah. Semakin merah, hingga ekstrim, ada tanda-tanda berubah menjadi hitam, pemandangan itu sungguh mengejutkan. Semua tempat dia berguling meleleh. Dari sini terlihat betapa panasnya tubuhnya saat ini. Keadaan ini berlangsung selama setengah dupa, tetapi bagi Su Yun, seolah-olah seratus tahun telah berlalu. Rasa sakitnya, meski hanya sesaat, tak tertahankan. Perlahan-lahan. Suhu di udara mulai turun, dan kulit Su Yun, dia tampak menjadi lebih baik, dan rangannya perlahan menjadi lebih lembut, dan dia tidak lagi berguling-guling. Tetapi, ini bukanlah akhir. Bahkan sebelum suhu tinggi meredah, arus listrik langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, diikuti oleh petir setinggi puluhan ribu kaki yang menyambar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Petir menembus atap istana, menerobos pintu, dan menyambar ke segala arah. Seolah-olah matahari biru dan putih telah terbit dari pintu oktav. Ketika Qin Qianlon dan orang lain yang telah meninggalkan istana melihat pemandangan aneh ini, mereka semua terkejut dan bergegas menuju istana. Aura petir yang sangat kuat, apa yang terjadi? Siang yang bergegas ke Ola, tapi dia tidak berani melangkah lebih jauh. Auranya jauh di atas miliknya. Meskipun dia bertanggung jawab atas sekte pencari keabadian, sekte pencari keabadian telah berkembang dari fondasi sekte setengah abadi. Fondasinya tidak sebaik sekte abadi lainnya, dan dia sendiri tidak kuat. Mungkinkah seseorang sedang mengalami kesengsaraan? Saat ini, Wei Ming, yang bergegas mendekat, berkata, melampaui kesengsaraan, apa itu? Ini jelas pertama kalinya Siang yang mendengar istilah ini, dan dia bertanya dengan kaget. Saya juga tidak tahu banyak tentang itu, saya baru saja mendengar bahwa ini adalah ujian yang harus dilalui oleh makhluk abadi untuk memasuki alam ilahi, dan kesengsaraan adalah ujian yang diberikan semua makhluk hidup di dunia kepada penggarap roh. Kapan penggarap jiwa berkultivasi pada usia yang sama dengan matahari dan bulan, dan pada tingkat yang sama dengan langit dan bumi, mereka sudah memiliki kekuatan untuk menguasai segalanya, dan karena mereka ingin menguasai segalanya, mereka harus menerima semuanya. Ujian? Itulah sebabnya hal itu akan menyebabkan fenomena aneh di dunia, menyebabkan petir ilahi sembilan surga menganugerahkan kepada mereka kesengsaraan, dan jika mereka dapat melewatinya, mereka akan menjadi penguasa semua makhluk hidup. Kata Wei Ming. Tiga lainnya tercengang. Kudengar ini hanyalah masalah ilusi. Sepertinya ini tidak terjadi di dunia abadi, kan? Itu tidak terjadi, hanya saja kamu tidak mendengarnya. Wei Ming menggelengkan kepalanya. Semua orang saling memandang dengan cemas, dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Dengan kekuatan Suyun, mereka pasti percaya bahwa dia sudah mencapai tahap seperti itu, tapi kenapa dia tiba-tiba mengalami kesengsaraan? Kesengsaraan apa? Jangan menebak-nebak, ini hanya fenomena yang disebabkan oleh Tuanmu yang menelan pil itu, kalian semua tetap di depan pintu dan awasi, jangan biarkan siapapun masuk, mengerti. Pada saat ini, suara wanita tiba-tiba terdengar dari istana. Ketika mereka berempat mendengar ini, mereka terkejut. Nona, siapa kamu? Qin Qianlon bertanya. Namun, tidak ada lagi suara apapun dari dalam. Mereka ingat sebelum pergi, yang jelas hanya ada Suyun di istana, bagaimana mungkin ada wanita. Namun, dalam situasi saat ini, orang-orang yang bertanggung jawab atas sekte abadi tidak berani bertindak gegabuh. Setelah diskusi singkat, mereka berempat masing-masing memanggil beberapa lusin elit dari sekte mereka dan menjaga di luar aula. Entah itu untuk alasan publik atau pribadi, mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Suyun, jika ada sesuatu yang aneh di dalam, orang-orang ini akan segera masuk. Namun, petir di dalam berlangsung selama hampir setengah dupa sebelum tiba-tiba meredup. Ketika petir hendak menghilang, gelombang besar kabut racun keluar dari dalam. Hati-hati. Qin Qianlon adalah yang terkuat, dan orang pertama yang merasakan teror kabut racun. Dia segera berteriak sekuat tenaga. Ketika orang-orang di sekitar mendengar berita itu, mereka buru-buru mundur. Kabut racun terus menyebar ke segala arah. Cepat. Gunakan penghalang untuk menyegel gas beracun ini, gas beracun ini sangat kental, saya tidak bisa melihatnya sama sekali, jika dibiarkan menyebar, seluruh sekte delapan harmoni pasti akan hancur. Teriak Qin Qianlon. Kabut racun ini sebenarnya sangat kuat. Hati semua orang melonjak dan mereka buru-buru menggunakan batas roh untuk mengisolasi diri mereka sendiri. Dalam waktu singkat, batas roh yang tebal muncul di seluruh istana. Namun, ketika kabut beracun bertabrakan dengan batas roh, hal itu merusak batas roh hingga tingkat yang tak tertahankan. Itu sangat menakutkan. Setelah beberapa saat, batas roh langsung hancur. Melihat itu, Qin Qianlon dengan cemas berteriak lagi, terus gunakan penghalang, hancurkan lapisan demi lapisan, segera beritahu orang-orang di sekitar, cepat evakuasi, cepat. Iya. Para murid di luar menjadi bingung. Kabut racun terus bertahan selama setengah dupa, dan kemudian menghilang. Segera setelah kabut beracun menghilang, hembusan angin membubung ke langit, menghubungkan ke cakrawala seperti pilar yang menopang langit. Istana yang menyeramkan telah lama hancur, dan saat hembusan angin ini bertiup, banyak bangunan di sekitarnya juga hancur. Pemandangan yang begitu menakutkan sungguh menakutkan. Namun, ketika badai meredah, semuanya kembali sunyi. Tidak ada kilat, tidak ada kabut beracun, dan tidak ada angin topan, kecuali kekacauan di tempat kejadian, semuanya seperti semula. Ketika Qin Qianlon dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Manakah dari bangunan delapan harmoni sekte yang bukan karya makhluk abadi? Namun, pada saat ini, mereka benar-benar hancur seperti kertas, dan penghalang yang menempel pada bangunan itu bahkan lebih tidak berguna lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah pertanyaan di benak setiap orang. Dan pada saat ini, di sisi lain reruntuhan aula utama, seseorang berjalan perlahan sambil menginjak genteng yang rusak. Setiap langkah yang diambilnya, terdengar suara derit yang aneh, terutama memekakan telinga di saat sunyi ini. 1060. Pria itu terhuyung dan terhuyung seolah dia akan jatuh kapan saja. Jika bukan karena jubahnya ilusi, jubah itu pasti sudah compang camping sekarang. Wajahnya sangat pucat dan matanya setengah terbuka. Kotak pedang besar bergoyang setiap langkah yang diambilnya, menimbulkan suara berderit. Melihat itu, Qin Qianlon dan sisanya yang berada di kejauhan segera bergegas maju dan bergegas menuju Suyun. Menguasai. Menguasai. Apakah Anda baik-baik saja, Guru? Tuan, apa kabar? Semua orang bergegas mendekat dan mengepung Suyun, bertanya dengan prihatin. Namun, Suyun tidak mengucapkan sepatah kata pun dan pingsan. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Siang yang hampir menjadi orang pertama yang berbicara. Dia langsung berteriak, cepat, bawa Yang Mulia pergi. Holmaster Kin, kita harus cepat dan menyembuhkan Yang Mulia. Cepat. Wajah Siang yang dipenuhi kecemasan. Mendengar itu, tiga orang lainnya langsung mengangguk. Kalian, mintalah para tetua dari delapan harmoni sekte untuk segera mengatur ruang budidaya. Siapkan pil dan bahan terbaik. Kita harus segera menggunakannya, mengerti. Wei Ming berteriak kepada murid-murid di sampingnya. Ya, pena tua. Para murid segera menangkupkan tangan mereka dan berbalik untuk pergi. Dengan sangat cepat, tempat latihan diatur, dan empat orang yang bertanggung jawab buru-buru membawa Suyun ke tempat latihan. Kedua tetua sekolah delapan harmoni telah menyiapkan formasi sihir penyembuhan di dalam dan semua pil abadi untuk pemulihan telah disiapkan. Sementara itu, murid sekolah delapan harmoni masih mengirimkan botol pil ke dalam gua. Meskipun para tetua dari delapan harmoni sekte tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tidak berani menyinggung tuan dari sekte abadi, jadi mereka hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Dengan sangat cepat, Suyun dibawa ke tempat latihan. Wei Ming adalah anggota istana besar Linglong, dan tidak hanya orang-orang di istana besar Linglong yang mahir dalam teknik Linglong yang agung, mereka juga mahir dalam pengembangan jiwa. Setelah Wei Ming memasuki tempat latihan, dia berlari untuk memeriksa formasi susunan, dan setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia menempatkan Suyun di tengah formasi susunan. Dengan kultifasi tuan, dia seharusnya tidak kehilangan kesadaran begitu saja. Oleh karena itu, tuan pasti punya alasan khusus. Jika ini disebabkan oleh seni ilahi tuan sendiri, kita tidak perlu campur tangan. Kita hanya bisa menunggu di samping. Jika itu benar-benar disebabkan oleh dunia luar, maka kita hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatan kita. Wei Ming berkata dengan serius kepada Qin Qianlon, Xing Bai, dan Xiang Yang. Iya, mereka bertiga mengangguk serempak. Dengan sangat cepat, Suyun ditempatkan di tengah-tengah barisan. Mereka berempat menarik nafas dalam-dalam, lalu mengaktifkan ki abadi di tubuh mereka, bersiap untuk memeriksa Suyun. Tetapi, saat mereka berempat mengaktifkan imortal ki mereka, semuanya tiba-tiba membeku bersamaan. Mereka semua membuka mata lebar-lebar, terengah-engah saat melihat Suyun yang tak sadarkan diri tergeletak di tanah. Semua orang bergidik saat ini dan memandang yang lain secara serempak. Saat ini, tidak ada yang mengatakan apapun. Tetapi meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, semua orang tahu apa yang dipikirkan orang lain. Entah kenapa, Suyun pingsan. Saat mereka berempat pertama kali mengikuti Suyun, tidak ada satupun yang bersedia. Semuanya dipaksa, dikendalikan oleh pil pengendali jantung, dan nyawa mereka ada di tangan Suyun. Dapat dikatakan jika Suyun ingin mereka mati, hanya perlu satu pemikiran. Untuk ini, mereka tidak punya pilihan selain setia kepada Suyun dan bekerja untuknya. Tapi sekarang berbeda, Suyun sudah tidak sadarkan diri, dan tidak memiliki kesadaran apapun. Meskipun tidak ada yang tahu kenapa dia seperti ini, bagi semua orang, ini adalah kesempatan. Kesempatan sempurna yang tidak akan pernah muncul lagi jika dilewatkan. Suyun saat ini berada di bawah kekuasaan orang lain. Sekarang, selama semua orang mau, mereka bisa segera mengendalikan Suyun, dan kemudian memaksanya menyerahkan penawar pil pengendali jantung. Dengan cara ini, semua orang bisa mendapatkan kebebasannya, dan tidak lagi diancam oleh Suyun. Tidak peduli siapa orangnya, mereka semua mendambakan kebebasan. Tidak peduli siapa itu, mereka semua ingin sekali tidak terkendali, dan makhluk abadi juga sama. Semua orang diam, Allah itu sangat sunyi. Mereka berempat hampir bisa mendengar nafas dan detak jantung satu sama lain. Ki abadi yang didesak semua orang juga berhenti pada saat yang sama. Apa yang harus mereka lakukan? Haruskah mereka mengendalikan Suyun dan mendapatkan penawar pil pengendali jantung? Atau haruskah mereka terus merawat Suyun? Semua orang terjebak dalam perjuangan. Mereka tidak tahu mengapa ada pergumulan seperti itu dalam pikiran mereka. Logikanya, ketika mereka mendapat kesempatan seperti itu, mereka tidak perlu ragu untuk langsung mengontrol Suyun untuk mendapatkan pil pengendali jantung, tapi kenapa sekarang? Kenapa seperti ini? Mungkinkah orang ini mempunyai daya tarik yang unik? Dari segi pesonanya memang tidak banyak, namun dari segi kekuatan memang patut diacungi jempol. Untuk dapat mengandalkan keberadaan yang begitu kuat, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terus sembuhkan tuanku. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sebuah suara yang dalam akhirnya memecah keheningan di tempat budidaya. Semua orang melihat ke arah sumber suara dan menyadari bahwa yang berbicara adalah siang yang napasnya cepat, tapi tinjunya terkepal erat, seolah sedang memikirkan sesuatu. Matanya dipenuhi rasa dingin. Mereka bertiga tahu apa maksudnya. Di masa lalu, dia hanyalah wakil ketua sekte dari sekte setengah abadi, sebuah eksistensi dengan budidaya rendah dan status rendah. Jika dia ingin naik ke puncak, tidak cukup hanya mengandalkan kerja keras, dia masih membutuhkan promosi ahli tertinggi, dan suyun saat ini adalah kesempatannya, orang yang bisa membuatnya menonjol, jadi dia melakukannya. Tidak ingin berkhianat. Singbai menggigit bibir bawahnya, dan akhirnya menghela nafas, dan berkata dengan suara rendah, mari kita selamatkan tuanku dulu, kita bisa membicarakan hal lain nanti. Singbai juga menyerah. Ketika dua orang lainnya melihat ini, terlepas dari apakah mereka mau atau tidak, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya menganggupkan kepala, mengaktifkan ki abadi mereka sekali lagi, bersiap untuk mengobati luka suyun. Mereka berempat mendekati suyun, mengaktifkan formasi, dan meletakkan telapak tangan mereka di dada dan punggung suyun, bersiap untuk menggunakan teknik tersebut. Tapi saat itu, suyun yang tidak sadarkan diri tiba-tiba membuka matanya, dan semua orang bisa merasakan ki abadi yang sekali lagi meluap dari tubuh suyun. Tuanku! Mereka berempat kaget. Suyun tersenyum dan berkata dengan acu tak acu, semuanya, tidak perlu mendesaku, aku baik-baik saja. Mendengar ini, wajah semua orang tidak lagi dipenuhi kejutan, tetapi keraguan yang mendalam. Siang yang membuka matanya lebar-lebar, dia memandang suyun dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan bertanya dengan kaget, Guru, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan, sebelumnya Anda sangat lemah, mengapa Anda baik-baik saja sekarang? Semua orang bertanya dengan cemas. Tapi suyun tersenyum tenang dan berdiri, kamu tidak perlu kaget, aku hanya berpura-pura. Berpura-pura? Ya, itu hanya akting. Tujuannya adalah untuk menguji apakah kamu benar-benar tulus mengikutiku. Kata suyun. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tercengang, tapi tidak ada yang bersuara. Saya sangat senang semuanya. Anda tidak mengendalikan saya pada saat kritis ini dan mengancam saya untuk pil pengendali jantung. Jika semua ini benar, Anda pasti memiliki sarana untuk mengendalikan saya, dan pasti dapat memperoleh jantung mengontrol pil yang Anda inginkan. Namun, Anda ragu-ragu, dan pada akhirnya, Anda memilih untuk terus menyembuhkan saya, dan tidak menyakiti saya. Dia berbicara dengan sangat serius, tatapannya menyapu keempat orang yang bertanggung jawab, tapi dia tidak lagi memperlakukan mereka dengan tatapan yang sama seperti sebelumnya. Saat ini, mata suyun bahkan lebih tulus. Tuan, siang yang mau tidak mau berkata, suaranya dipenuhi kegembiraan. Tapi saat ini, suyun mengeluarkan botol porselen kecil dari suatu tempat dan mengulurkannya ke arah mereka berempat. Karena semua orang sangat mempercayai ku dan memperlakukanku seperti ini, maka jika aku, suyun, masih memperlakukanmu seperti ini, maka itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Semuanya, ini adalah penawar dari pil pengendali jantung. Ambillah. Apa? Mereka berempat tercengang. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan suyun. Pada saat ini, seolah-olah orang-orang ini tiba-tiba disambar petir. Penangkal pil pengendali jantung adalah sesuatu yang mereka dambakan bahkan dalam mimpi mereka. Namun, ketika mereka melihat botol yang diulurkan suyun, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Tuan, Anda benar-benar berencana memberi kami obat penawar pil pengendali jantung. Apakah kamu tidak takut kami akan mengkhianatimu? Qin Qianlon masih tidak percaya dan bertanya dengan suara gemetar. Tanpa diduga, suyun tertawa terbahak-bahak, jika kamu mengkhianatiku, kenapa kamu tidak bergerak sekarang? Karena Anda dengan tulus mengikuti saya, mengapa saya tidak menunjukkan ketulusan? Anda boleh menerimanya, tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Jika Anda meminum obat penawar ini untuk menghilangkan pil pengendali jantung, Anda mungkin akan tertidur lelap selama beberapa waktu. Pil pengendali jantung bukanlah hal yang baik. Jika dibiarkan bekerja dalam waktu lama di tubuh Anda pasti akan mempengaruhi bakat Anda. Jadi, sebaiknya kamu segera mengambilnya. Mendengar perkataan suyun, mereka berempat tidak berani ragu. Mereka segera membuka botol porselen dan menuangkan pil ke dalamnya. Mereka tidak mengira suyun akan merusak pil itu. Jika itu masalahnya, dia bisa menggunakan alasan lain untuk membuat mereka berempat menerimanya. Mereka berempat ditekan oleh pil pengendali jantung, jadi mereka pasti tidak akan melanggar perintah suyun. Segera, mereka berempat menelan pil itu tanpa ragu-ragu. Lalu, mereka berempat duduk bersilah di depan suyun. Suyun berdiri diam dan menatap mereka berempat hingga mereka semua tertidur lelap. Di tempat latihan, suasana menjadi sunyi sekali lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda benar-benar akan memberi mereka penawarnya dan mengembalikan kebebasan mereka? Jika mereka tidak berada di bawah kendali Anda, maka beberapa kekuatan yang telah Anda peroleh dengan susah payah kemungkinan besar akan hilang. Melihat tindakan suyun, Ling King Yu terbang keluar dari sarungnya, menatap mereka berempat dan berkata, Penawarnya nyata. Kamu benar-benar ingin melakukan ini? Mengapa tidak? Suyun berkata dengan acu-ta'acu, karena mereka tidak membunuhku saat itu, mereka pasti dengan tulus ingin mengikutiku. Jika itu masalahnya, dan masih menggunakan racun untuk memaksa mereka, itu hanya akan membuat mereka memiliki ketakutan dan kebencian tersembunyi terhadap saya. Jika emosi ini meledak di kemudian hari, akan sangat menakutkan. Jika bisa dihilangkan saat ini, itu akan baik untuk saya dan mereka. Karena saya telah memilih mereka untuk menjadi bawahan saya, saya harus membiarkan mereka bekerja untuk saya dengan sepenuh hati. Tetapi jika mereka lepas kendali, apakah mereka akan tetap bekerja untuk Anda dengan sepenuh hati? Akankah mereka tetap memperlakukan Anda dengan jujur dan tidak mengkhianati Anda? Apakah menurut Anda hal itu mungkin? Kenapa tidak mungkin? Suyun menatap keempat orang itu, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Sekarang, mereka berada di perahu yang sama denganku, jika mereka ingin mengungkapkan sesuatu tentangku, mereka tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Terlebih lagi, hati manusia, tidak sesuatu yang bisa dikendalikan dengan satu pil. Terlebih lagi, aku punya alasan untuk mengambil keputusan ini. Alasan, Lingking Yu terkejut, apa alasannya? Suyun berjalan menuju Xingbai yang paling dekat. Dia berdiri di depan Xingbai dan menatap matanya. Tiba-tiba, matanya bersinar dan seberkas cahaya menyinari tubuh Xingbai. Ini adalah teknik luar biasa yang luar biasa. Lingking Yu kaget. Suyun benar-benar mengetahui teknik hebat yang luar biasa. Terima kasih telah menonton!